hai sahabat ragaria kembali lagi di channel youtube kita ragaria buat para sahabat ragaria tonton terus video video kita tonton terus sampai habis jangan pernah di skip dan jangan lupa di subscribe like share and comment ya guys buat para sahabat ragaria yang belum subscribe bisa langsung di subscribe dan jangan lupa nyalai loncengnya buat notifikasi ya guys hari ini kita mau review raketviktor ini dia guys viktor eropower 5000 nah ini dia raketnya hampir sama seperti yang semalam yaitu viktor eropower 6800 kali ini seri eropower 5000 itu biasa sering disingkat dengan api 5000 ya guys untuk warnanya ini dia royal blue guys warnanya royal blue ini dia di bagian handle ini dia ada stiker dan ini spesifikasi untuk warna terus dianya bahannya ini dia sudah tertera semua ya guys ini bagian endcap bawahnya berwarna berwarna orange berarti yang didistribusikan hanya di ASEAN saja guys ini dia ASEAN series berwarna orange ada logo viktor untuk size gripnya ini dia G5 ya guys ini dia ada size gripnya itu dia G5 untuk beratnya ini dia 4U nah 4U ini sudah kita timbang itu beratnya 85 gram guys 85 gram untuk panjang raketnya ini dia 675 mm guys panjangnya 675 untuk balance pointnya ini dia di 295 plus minus 3 mm guys balance point dan untuk fleksiblenya ini dia medium di sini ada hologram hologram viktor di bagian pun raketnya dan ada tulisan viktor dan ada top branch nya Asia Pacific Excellence branch top ini ya dan ada nomor seri guys ini dia untuk nomor seri raket viktor ini untuk yang beredar di Indonesia dianya diawali dengan huruf id ya guys untuk nomor seri ada tulisannya id raketnya ini dia made in China developed by viktor taiwan jadi raketnya made in China untuk diameter shaftnya ini dia 7.0 ya guys jadi termasuk slim shaft ini bagian shaftnya terus untuk bahannya ini dia all carbon graphite teknologinya nanotech guys dia sama seperti yang viktor ap6800 spesifikasinya sama ya guys terus kalau yang mau lihat spesifikasi yang ap6800 bisa cek di video kita ya guys di youtube kita untuk memperbandingkan antara ap6800 dan ap5000 guys karena dia spesifikasinya itu dia sama kita ke bagian frame nah ini frame nya juga sama power box guys ini dia bentuk frame nya power box jadi dia nya melebar dan di bagian frame bawahnya ini dia datar ya guys nah ini dia datar dengan ada logo viktor berwarna hitam untuk grommage yang ini dia ada 72 holes guys mata hitam mata hitamnya ada 72 kalau untuk di raket viktor ini mata hitamnya susah banget guys untuk dibuka dilepas dengan menggunakan tangan kosong jadi harus menggunakan alat bantu ya guys karena ini dia menyatu dengan frame nya gitu guys untuk tension nya ini sama juga seperti ap6800 maksimal tension nya 33 lbs guys ini di bagian atas frame nya ini dia tertera ya guys 33 lbs ini dia warnanya itu dia kalem-kalem gitu guys dan tidak terlalu tebal tidak terlalu tipis cat nya ini dia nya rapi banget guys nah ini dia raket nya itu head happy jadi berat nya itu di bagian frame berat di bagian kepala ya guys dia nya raketnya head happy dan ini dia cocok banget untuk tipu pemain power nah disini kita pembelian raket viktor disini dia tertera guys kita mau power disini dia bisa kita tengok kita lihat ini guys nah disini ada tandanya yang mau cari untuk power nah ini dia recommended banget untuk frame nya dia high tech graphic untuk bagian sub nya high tech graphic plus nano tech dengan diameter 7.0 made in china oke guys itu dulu dulu sedikit review dari raket viktor eropower 5000 buat para sahabat ragaria yang mau tanya-tanya bisa langsung aja komen bisa kasih saran untuk youtube kita bisa juga via WA 0822 728 87272 bisa cek juga di website kita www.ragaria.com atau yang melihat barangnya langsung bisa datang aja ke toko kita ragaria jalan sutomo nomor 72 pemantai jantan oke guys ragaria solusi olahraga terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih